5 Jenis Pekerjaan Yang Haram Dalam Islam 1. Pekerjaan Yang Terkait Dengan Kesyirikan Salah satu jenis pekerjaan yang haram adalah yang kegiatan yang erat dengan perbuatan syirik. Contoh pekerjaan ini antara lain adalah ahli nujum atau dukun, paranormal dan sejenisnya. Contoh lain misalnya adalah membuat patung atau berhala untuk disembah atau segala hal yang dapat membuat seseorang menyekutkan Allah SWT. 2. Pekerjaan Yang Erat Dengan Hal-Hal Jina Segala jenis pekerjaan yang melibatkan diri, sendiri, atau orang lain untuk berzina hukumnya adalah haram. Sebagai contoh pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah germo atau mucikari, penyedia tempat prostitusi, penjadi WTS atau pelacur, dan sebagainya. 3. Pekerjaan Yang Zolim Mencari rezeki dengan cara yang zolim atau merugikan orang lain jelas adalah pekerjaan yang sangat diharamkan. Jenis pekerjaan ini sangat tidak dirudui oleh Allah SWT dan bisa tergolong dosa besar. Contoh pekerjaan ini antara lain adalah menipu, memeras, mencuri, menyuap, berjudi, korupsi, dan lain sebagainya. 4. Pekerjaan Yang Dekat Dengan Riba Segala pekerjaan yang sangat dekat dengan riba sejatinya adalah haram. Dasar mengenai larangan pekerjaan ini tercantum dalam hadis riwayat muslim, yaitu dari Jabir Odayallahu'an. Ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat pemakaian riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semua sama dalam dosa. Hadis riwayat muslim 5. Pekerjaan Yang Terkait Dengan Produk Haram Jenis pekerjaan ini merujuk pada bisnis atau perdagangan produk-produk yang haram, antara lain seperti minuman keras, makanan-makanan haram, perdagangan manusia, narkoba, dan sebagainya. Pekerjaan Yang Terkait Dengan Produk